Halo, narasi pagi kembali lagi bersama ku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal rakernas Nasdem dan Zulkifli Hasan yang survei pasar. Gak kelepan ada juga Menteri Pakistan yang minta warganya untuk kurangi konsumsi teh dan banjir bandang di Yellowstone. Ini dia selengkapnya. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diusulkan menjadi bakal calon presiden dalam rakernas partai Nasdem 2022. Dalam rakernas yang digelar 16 Juni 2022 ini, Anies mendapatkan suara terbanyak dalam voting direkomendasikan oleh 32 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem dari total 34 DPW Provinsi di susul Ganjar yang dapat 29 suara rekomendasi dari DPW. Sepak terjang Anies di partai Nasdem ini bukanlah hal baru. Anies Baswedan bersama sejumlah tokoh seperti Sri Sultan Hamengkubu Wonu 10 dan Budiman Sujad Miko ikut mendeklarasikan Ormas Nasional Demokrat pada 2010. Ormas Nasdem inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai Nasdem. Itulah yang jadi alasan kuat mengapa Anies bisa diusulkan oleh Dewan Pengurus Wilayah. Mayoritas DPW beranggapan Anies punya darah biru di keluarga besar Nasdem. Gak cuma Anies yang namanya disebut kuat di rakernas Nasdem. Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah yang berasal dari kader PDI Perjuangan, juga disebut-sebut jadi capres Nasdem. Mengetahui namanya masuk ke radar bakal capres Nasdem, Ganjar justru tegaskan kalau dia tetaplah PDI Perjuangan. Sikap Nasdem ini dinilai pengamat politik sebagai bentuk pemanfaatan popularitas Anies dan Ganjar untuk meningkatkan elektabilitas partai. Ya tentu karena dua alasan. Alasan pertama kan secara internal Anies ternyata dan Ganjar dapat suara terbanyak. Yang disuruhkan sebagai salam presiden atau presiden. Dan kedua nama ini berkebetulan adalah lawan apa yang memang cukup populer di tengah keserangkat. Dengan elektabilitas yang lebih baik dibertingkan dengan calon-calon yang lain. Jadi artinya Nasdem ya terbuka membangun koalisi dengan siapapun ya selama satu di antara juta nama ini dapat diterima oleh anggota koalisi yang lain. Jadi ini apa namanya ya pilihan yang menambang, pilihan yang sebenarnya kabur gitu ya. Nah misalnya ada partai yang tiba-tiba deklarasi Anies sebagai calon presidennya. Ada yang deklarasi partai yang mencalonkan Ganjar sebagai calon presidennya. Ya Nasdem itu adalah pembangunan, pembangunan, pembangunan. Jadi bukan mereka yang mendorong ya, merekayasa, mempengarakan masyarakat. Artinya apa? Artinya keuntungan elektabilitasnya mungkin gak akan dilahir oleh Nasdem secara betul dibandingkan dengan partai politik yang secara tekas menyatakan umum ini. Artinya Nasdem sedang tidak mencari figur yang ideal, tapi mereka hanya mencari figur yang popularitas, stabilitasnya baik. Apakah popularitas elektabilitasnya itu apa figur itu sesuai dengan bisik-bisik Nasdem? Selain Ganjar dan Anies, ada nama Gubernur Jawa Barat Terituan Kamil, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Panglima TNI Andika Perkasa, sampai Menteri BUMN Erick Thohir yang turut direkomendasikan. Siapapun yang bakal dicalonin nanti, semoga amanah ya. Dan yang pasti jangan sampai senggol-senggolan sama partai lain deh. Sehari jadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan langsung gelar operasi pasar. Wah, gercep nih Pak Menteri. Zulkifli langsung membuktikan omongannya itu dengan melakukan sidak ke pasar Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 16 Juni 2022. Selama kurang lebih satu jam kunjungannya, pria yang akrab di sapa Zulhas ini berkeliling pasar dan ngobrol ke pedagang. Para pedagang pun menumpahkan keluh kesahnya. Zulhas kaget dengan harga bahan pokok yang melejit dan juga ngerasa bahwa beban hidup memang meningkat. Harga bahan pokok memang alami kenaikan sejak akhir 2021 lalu. Ini bermula dari harga minyak goreng yang melonjak hingga 4 kali lipat dan sebabkan kelangkaan. Per 16 Juni 2022, tren kenaikan itu masih terjadi. Sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan mencatat harga cabai merah mencapai 80.000 rupiah per kilogram. Angka ini naik ketimbang seminggu sebelumnya, senilai 50.000 rupiah. Sementara itu, minyak goreng ada di harga 22.600 rupiah per liter. Dan daging sapi dibanderol 135.800 rupiah per kilogram. Menteri Perdagangan memang punya tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk kembali menstabilkan harga, khususnya minyak goreng. Zulhas bilang, sudah menyiapkan strategi penanganan masalah pangan secara nasional dengan prinsip keadilan. Katanya, dengan prinsip keadilan semua masalah bisa diurai. Terkait minyak goreng, mendak baru ini mengatakan, pihaknya akan segera mengambil kebijakan. Minyak goreng kemasan akan dikemas sederhana dan terkendali di harga 14.000 rupiah per liter. Kita tunggu jurus dari Pak Menteri, kira-kira bakal efektif nggak ya menjawab persoalan minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok? Di terpak krisis, Menteri Pakistan minta warganya untuk mengurangi konsumsi teh. Loh loh, kenapa? Kebijakan ini diusulkan Menteri Federal untuk perencanaan dan pembangunan Pakistan, Ahsan Iqbal. Katanya, ini buat mengatasi kondisi ekonomi Pakistan yang lagi krisis, gara-gara inflasi yang melonjak dan nilai mata uang yang turun. Kondisi ini bakal menyulitkan Pakistan sebagai importer teh terbesar di dunia, yang mayoritas mengimpor teh-teh tersebut menggunakan dana pinjaman. Pemerintah Pakistan pun mengambil kebijakan untuk meminta rakyatnya mengurangi konsumsi teh. Pada 2020, Pakistan telah mengimpor teh lebih dari 640 juta dolar Amerika, atau sekitar 9,48 triliun rupiah. Sementara itu, cadangan devisa Pakistan terus turun dan tak cukup untuk menutupi biaya impor. Pada Juni 2022, cadangan devisa Pakistan turun jadi 10 miliar dolar AS, dari sebelumnya 16 miliar dolar AS. Tidak cuma batasi konsumsi teh, Pakistan juga minta pedagang menutup kiosnya sebelum jam 8.30 malam buat menghemat tarif listrik. Krisis yang dialami Pakistan semakin memburuk usai pergantian Perdana Menteri pada April lalu. Ini memicu gejolak politik, di mana pemerintahan baru di bawah Sheikh Basharif menuduh Imran Khan Perdana Menteri sebelumnya sebagai dalam krisis lantaran salah urus perekonomian. Kini, pemerintah Pakistan sedang mengajukan bantuan kepada dana moneter internasional alias IMF, senilai 47 miliar dolar AS, untuk atasi krisis. Ternyata alasannya karena krisis ekonomi yang melanda. Semoga situasinya bisa kembali normal deh, agar masyarakatnya bisa kembali ngeteh lagi dengan tenang. Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat mengalami banjir besar yang membuat ribuan orang pengunjung dievakuasi. Banjir Bandang melanda kawasan Taman Nasional Yellowstone sejak Senin 13 Juni 2022 kemarin. Kawasan yang meliputi tiga negara bagian, yaitu Wyoming, Idaho, dan Muntana ini ditutup untuk pertama kalinya sejak 34 tahun. Pengelola Taman Nasional Yellowstone juga telah mengarahkan 10 ribu pengunjung untuk keluar dari kawasan tersebut pas ke kejadian. Di lansir dari VOA, kejadian ini menyebabkan kerusakan fasilitas seperti jembatan, jalan, dan rumah pondokan. Banjir ini juga bikin perubahan lanskap dan aliran kaldera Yellowstone untuk selamanya. Terutama di pintu masuk Taman, Kota Gardiner, Muntana. Pihak Yellowstone menjelaskan saat ini tidak ada korban jiwa. Hanya tersisa 12 orang yang berada di dalam kawasan tersebut dan mereka akan dievakuasi dengan helikopter jika dibutuhkan. Banjir bandang ini terjadi akibat peningkatan suhu secara tidak normal, curah hujan ekstrim, dan mencairnya salju dengan cepat. Bertambahnya volume air secara signifikan menambah kecepatan air sampai di hulu dengan jumlah besar sehingga terjadi banjir. Sejumlah ilmuwan dari survei geologi Amerika Serikat melaporkan bahwa suhu di Greater Yellowstone naik hingga 2,3 derajat Fahrenheit sejak 1950. Curah hujan juga meningkat hingga 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dan penguapan yang tinggi dapat menimbulkan kekeringan. Itu artinya, kawasan Yellowstone akan mengalami kekeringan panjang dan diselingi hujan lebat yang singkat sehingga menghasilkan banjir bandang. Kawasan yang meliputi tiga negara bagian itu, yaitu Wyoming. Duh, krisis alam memang bikin cuaca dan juga situasi alam makin gak menentu. Udah waktunya buat kita untuk berbuat lebih agar krisis alam gak semakin parah. Bisa dimulai dari diri kita dulu kali ya, dengan gak membuang sampah sembarangan. Itu dia tadi 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi pagi akan kembali lagi, Senin pekan depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Dan untuk isi waktu luang di akhir pekan, kamu juga bisa nih, daftar 2 kelas dari Narasi Akademi. Yang pertama, Basic Journalism bareng Kang ZenRF, Editor-in-Chief Narasi. Dan yang kedua, Content Production bareng Andovida Lopez. Budon daftar ya, sehat semangat terus semuanya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax